Intro Halo Gadgetmania, welcome again dengan saya lagi, I'm Mandesa Di Gadget Review Di video kali ini saya akan membahas Handphone terbaru dari brand Xiaomi Yakni Pocho M3 Tapi sebelum saya mulai Jangan lupa bantu klik tombol like dan subscribe Agar kita sama-sama membangun channel ini Dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya Oke, langsung saja kita bahas Handphone atau kita review Handphone dari brand Xiaomi Yakni Pocho M3 Check it out Di penghujung tahun akhir 2020 ini Brand Xiaomi Kayaknya Menguncurkan Handphone terbaru mereka Yakni Pocho M3 Setelah release Pocho M2 Kemudian Mereka akan release lagi Pocho M3 Dan Dan Beberapa Rumor yang kelabir edar Di dunia maya Seperti yang terlihat Di situs GSM Arena Pocho M3 Seri M3 ini Merupakan penerus Dari Pocho M2 Dan Rencana akan diluncurkan pada tanggal 24 November Besok Dengan Menggunakan Atau mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 662 Dengan dukungan RAM A4 3 Serta Internal memory nya Sebesar A4 3 Dan Desain Dari pada handphone ini Agak unik ya Dari pada Seri-seri Ataupun Brand-brander Xiaomi Bagian belakangnya Yang agak Unik Karena Bagian Kameranya itu Menyatu dengan Tulisan Pocho Dan bagian depannya ini Menggunakan Selfie camera Dengan Sistem notes ya Atau tulisan air Dengan Resolusi kamera depannya Sebesar 8MP Kemudian Untuk Display nya Menggunakan Tipe IPS LCD Dan Belum jelas Apa Menggunakan 90Hz Atau 100Hz Layarnya Hanya saja Yang sudah Diketori secara pasti Menggunakan 6400 Netsip Dengan Size Display nya Ini 6,53 inch Serta Resolusi Full X Diplase 1080 x 2340 Pixel Dengan Rasio 19,5 Banding 9 Dan Diproteksi oleh Corning Roller Glass Dan Untuk Kamera Utamanya Ini yang Paling Bagus Ya Dari Desainnya Kameranya Triple Kamera Dengan Kamera Utama Resolusinya 48MP Dengan Wide Sebagai Fungsi Sebagai Wide Kemudian 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 Kedua 8MP 118 Derajat Fungsinya Sebagai Ultra Wide Dan Kemudian Ketiga 5MP Berfungsi Sebagai Macro Pasti Ada LED Flash Dan Video 1050 30 Fungsi Kemudian Untuk Baterainya Diselamatkan Baterai Dari Laipo Ya Cukup Besar Ya Baterai Dengan 6000 Ambr HW Serta Dengan Pengisian Daya Pengisian Cepat 18 Watt Dan Untuk Performanya Atau Processor Yang Saya Jelaskan Tadi Handphone Pocho M3 Ini Diselamatkan Chipset Dari Besutan Qualcomm Yakni Qualcomm Snapdragon 662 Yang Berjalan Di Fabrikasi 11 Nanometer Serta Menggunakan Operating System Android Dan User Interface Ini Menggunakan MIUI 17 Dengan CPU Opta Core Dan CPU 610 Dan Untuk Dimensinya Panjang Lebar Dan Tebal Seperti Terlihat Berlayar Dengan Tebal 96 Millimeter Dan Untuk Bagian Depan Kacanya Dilindungi Gorilla Glass Dan Ada Anti Air Juga Dan Sim Ini Menggunakan IPD Dicated Slot Atau Triple Slot Dual Sim Nano Sim Aktif Serta Play Slot Micro XD XC Jadi Untuk RAM Kira Kurang Cukup Bisa Ditambah Dengan Micro XD XC Dengan Internal Memorinya Ada Tiga Tipe Yang Pertama RAM 6 Giga Dan 64 Giga ROM Untuk Tipe Atau Varian Yang Kedua RAM 6 Giga ROM 128 Giga Dan Yang Terakhir RAM 6 Giga Dan ROM 256 Giga Serta Ada Fitur IMC 5 5 1 Dan Untuk Pilihan Warnanya Ada Tiga Yang Pertama Ini Hitam Atau Bagu Yang Kedua Warna Kuning Yellow Dan Yang Terakhir Warna Blue Atau Warna Biru Tua Dan Juga Handphone Ini Sudah Memakai Kabel USB Type C Untuk Charger Sudah Type C 2.0 Dan NFC Fitor NFC Sepertinya Belum Dicematkan iPhone Ini Dan Untuk Harganya Diperkirakan Sekitar 3.200.000 Apakah Harga Tersebut Yang Untuk RAM 6.3 Dan Penyimpanan Internal Internal Memorinya 68GB Belum Dikut Ketahu Ya Kita Tunggu Saja Besok Untuk Perilisan Handphone Pocho M3 Yang Dirilis Pada Tanggal 24 November Ya Besok Yang Menyasar Di Segmen Kelas Segmen Meningah Oke Saya Cukup Sekian Dulu Penyiasuan Saya Tentang Handphone Terbaru Dari Brand Xiaomi Yakni Penerus Dari Pocho M2 Yakni Pocho M3 Dengan Desain Yang Agak Unik Bagian Belakang Sangat Bagus Desain Belakang Oke Semoga Review Atau Penyelesaian Saya Ini Sangat Bermanfaat Bisa Bermanfaat Bagi Para Gadget Mania Dan Sekali Lagi Tolong Bantu Saya Klik Tombol Like Dan Subscribe Agar Kita Sama Membangun Channel Ini Dan Saya Bersemangat Untuk Membuat Video-video Selanjutnya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Thank you Terima Kasih Selanjutnya Boleh Begitu Terima